Halo teman-teman selamat datang kembali channel ini dan di video kali kita bermain lagi Allstar Tower Defense Oke teman-teman jadi video kali ini seperti janji gue akan nge-showcase si mob atau stampede 100% disini namanya tuh stampede 100% ya gue baru level 30 gue nggak mentokin karena gue lagi mau mentokin ini dulu coy sumpah gue lagi mau mentokin the pet dulu the pet susah banget mentoknya ya sekarang baru enam-enem gue harus infinite lagi supaya ngumpulin apa tuh ngumpulin yang kayak begini-begini nih apa nih nah ini XP unit ya Nah gua ngumpulin kayak ginian supaya gue bisa kasih makan ke si the pet ini biar 80 nanti pas dia udah 80 gue akan pakai untuk intinya lagi coy arah tau gue dia kalau nggak salah kalau udah mentok upgrade-nya dia bisa nyerang air juga jadi ini gigi juga nih coy Oke eh kita akan langsung story teman-teman kita story aja lah ya kalau kalau mob doang ya kita akan bandingin dia sampai terlain karena mirip-mirip gitulah ya sama si peternain ini walaupun ntar kalian bisa lihat sendiri sih konnya memang memang sedikit berbeda cuman ya kita lihat aja Oke let's go Oke teman-teman jadi kita langsung aja langsung pakai ya karena disini si mob mob 100% atau sistem bisa persen itu dia spawn awalnya tuh harganya cuman 450 jadi kita bisa langsung pakai coy tap nah ini dia temen-temen sampai 100% gila bentuknya keren banget sih nggak bohong keren banget sih apalagi dia punya aura-aura gitu anjir keren banget kayaknya materna enggak punya aura sama sekali deh ntar kita lihat ya peternain nih dia eh butuhnya 700 temen-temen kita sekalian lihat kita sekalian bandingin nih antara sistem pit sama si peternain walaupun peternain gua baru level satu sih Oke ini kalau kalian baru pertama kali spawn dia damage-nya 122 cuy GG banget sumpah SP hanya lima cuman sayangnya range-nya 15 ya Aduh tolong dong Kenapa sih update kali ini tuh range-nya semua kecil-kecil gitu ya kayak whitebird peinagato aja menurut gua masih rada-rada kecil temen-temen enggak enggak begitu luas kayak Minato gitu ya terus gone kemai juga kecil walaupun dmc gila banget ya sih gone kemarin itu kita lihat apakah dmc ini cukup apa enggak ya untuk story ini temen-temen ya untuk story udah udah lumayan tinggi udah sampai di snowy coy wuuh gila lihat efeknya coy efeknya sih GG banget loh efeknya GG banget sih gue demen si efeknya lihat nih efeknya GG temen-temen ya langsung aja coy skip kita taruh ini dulu kadang gue butuh-butuh mama bulma nah GG sih efeknya sih keren banget temen-temen nanti kalau udah di upgrade efeknya jadi lebih GG coy kita lihat aja oke kita akan upgrade coy disini kita upgrade sekali dia nggak nambah range sama sekali sayang banget dan dia juga tidak mengurangi SPA sama sekali tapi dia nambah damage 64 so ya udah kita upgrade dulu ya 400 kali mantap nah ini kalau kita beri lagi baru nih nambah lima range lumayan paling nggak bertambah gitu range-nya karena range-nya kecil banget sih 15 menurut gua sangat-sangat kecil sih ini Oke kita upgrade lagi coy upgrade kedua ya 500 dia nambah lima range sama nambah 90 damage lumayan not bad upgrade wuuu mantap nambah range-nya lumayan sih jadi tambah lima ya lumayan lah jadi range-nya 20 gitu lumayan banget cuman sayangnya SPA-nya tidak berkurang gitu ya jadi SPA tetap 5 gitu tapi nggak apa-apa lah untung dia upgrade-nya murah sih temen-temen lihat nih kita upgrade ketiga aja itu harganya cuma 600 coy murah banget sumpah murah banget tapi enggak mau upgrade dulu gue mau pasang bulma dulu oke bulma udah kepasang udah dua disitu baru gua akan gua upgrade temen-temen ya ini kita upgrade sekali lagi ke upgrade ketiga dia nambah range-nya tapi cuma satu gitu ya SPA-nya nggak berkurang sama sekali dia nambah 109 damage not bad sama dia kayaknya skillnya berubah gitu skill serangnya berubah jadi namanya tuh psychic madness kita lihat kayak gimana ya upgrade jadi psychic madness kita lihat kayak gimana coy French cuma 21 dong French yang gua sangat sayangkan sumpah range-nya Udah gila keren banget anjir oke not bad keren sih damage-nya pun oke ya 387 untuk ukuran bintang 5 Oke kita lihat apakah bisa seorang diri mob ya ini banyak banget nih apakah bisa seorang diri kalau kita kita akan tambah mau lagi sih karena kayaknya masih ada sedikit sulit nih bisa nih bisa kayaknya ya oke bisa sih kayaknya ya oke kita bersekali lagi cuy update ke-4 800 murah sih rada-rada murah lah ya dia nambah 100 116 damage tapi dia SPA-nya bertambah 0,1 cuy oke lah ya kita kita upgrade dulu 800 wuuh nice nice damage jadi 500 coy gila GG sih nah untuk upgrade kelima teman-teman ini abis lumayan banyak ya si mob ini ya upgrade kelima dia nambah damage lagi nambah second protect lagi tapi walaupun cuma 0,2 tuh lumayan banget sih sebenarnya 0,2 lumayan banget ya abis itu dia juga kayaknya dapet skill baru deh yaitu adalah hope you find another life kita lihat aja kayak gimana ya ini tembus 1 nih tembus 1 nih lihat nih aduh mati lu kayaknya kuat nih waduh perlu kita upgrade ya guys ya cuma percuma gitu kita upgrade juga dia nggak nambah range sama sekali coy sayangnya kayak gitu sih jadi daripada upgrade kita langsung taruh pattern 9 dulu kali ya nah ini pattern 9 teman-teman nih kita akan bandingkan si pattern 9 sama si mob ini ya kalau pattern 9 dia nge-spawn aja udah 700 guys memang berbeda sih daripada si mob-si mob cuma 4 450 ya gua tembus ini mah anjir tembus coy kalah gua cook tidak ibu ulang 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 kalah gua anjir nggak cukup mob sendirian ya nggak kuat gila mob nggak kuat sendirian ternyata ah nggak kuat ternyata coy si mob ini ya si mob ini tuh jeleknya menurut gua ya jeleknya menurut gua dia range-nya terlalu kecil terus konnya itu lho konnya masalahnya konnya itu lho konnya terlalu terlalu kecil gitu lho udah range-nya kecil konnya kecil gitu sayangnya begitu sih untuk efek damage segala macem oke sih SPN-nya juga ya ya oke lah ya untuk SPN-nya masih oke lah oke sekarang kita coba lagi gua akan mulai serius temen-temennya gua akan coba pakein Frieza untuk ngebantuin karena dia nggak bisa sendirian sih gua kira dia bisa sendirian gitu ya udah 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 stage kayak gini tapi ternyata nggak bisa coy karena lihat nih konnya konnya ini loh konnya terlalu kecil dia nggak nambah-nambah cuy jadi kita upgrade sekalipun konnya nggak bertambah gitu loh walaupun range-nya bertambah ya tapi konnya nggak nggak bertambah konnya cuman segini-segini aja gitu loh oke gua taruh Frieza disitu untuk sedikit ngebantu lah ya karena gua sangat butuh bantuan coy ini mob sendiri nggak bisa sih walaupun dia cukup GG sih sebenarnya tapi kayak ada yang kurang aja gitu loh konnya ini loh range-nya sama konnya sih gua sangat mempermasalahkan itu sih dua itu ya oke nih terakhir kita disini ya kita terakhir di upgrade keempat si mob ya kita akan upgrade dia kelima cuy harganya 900 nih bentar lagi nih tapi sebelum itu nih gua mesti mesti taruh lagi coy karena nggak kuat nih gua mesti taruh lagi nih gua taruh pattern 9 dulu coy nah kita balingin sama pattern 9 deh tuh pattern 9 itu dia konnya tuh gede banget coy konnya gede banget walaupun walaupun range-nya tuh mirip-mirip sama kayak mob tapi dia konnya tuh gede coy jadi area serangnya tuh lebih gede gitu ya sedangkan kalo si ini si mob ini nah ini area serang dia tuh cuman segini gitu loh ini gua upgrade lagi deh ya gua upgrade lagi nih 900 serangannya jadi baru kayaknya yuk serangannya baru sekarang ya serangannya jadi kayak listrik-listrik kayak gitu coy oke sih efeknya sih oke sih gua demen sih cuman sayangnya itu sayangnya sayangnya sayang banget sih sumpah konnya tuh cuman segitu coy dan range-nya tuh cuman 21 itu yang gua sangat sayangkan sih walaupun dari segi damage GG lihat tuh damage-nya coy 657 loh gila 657 5,3 SPA coy gila GG banget sumpah Oke ini kita akan upgrade terakhir untuk si mob ya harganya seribu coy murah sih kalau dihitung temen-temen ya ini full upgrade untuk mob itu dia murah sebenernya bagus gitu bagus nggak ada yang salah gitu cuman eh rangenya dan konnya cuman segitu doang ya sayang banget sih Oke gua akan upgrade dulu seribu tap bisa nggak ngalain kloner nih hamop bisa ngalain kloner lu wei bisa ngalain kloner sendirian lu waduh waduh kayaknya gua bisa nambah nih waduh skip dulu skip dulu waduh oh bisa 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 oke oke kita upgrade pattern-9 ya gila pattern-9 lumayan mahal coy pattern-9 nih upgrade-nya lumayan mahal coy tapi dia konnya gede gue demennya tuh lihat konnya konnya gede banget gila seneng gua gitu upgrade-nya ya wah mampus tembus lagi gila nggak tembus lagi anjir gua pake minato lagi lah tembus coy no uh tembus gila anjir darinya 312 darinya 312 gak kuat woy oke oke sekarang gua harus cari cara gimana caranya untuk menyelamatkan ini ya nih karena udah udah mulai berat nih wah gila nih kelar sih kalah sih gua sih ini ini kayaknya buruan bisa upgrade buruan minato gawat upgrade tidak kuat gak nih wah kalah sini kayaknya gua gila berat coy story kalau udah sampai Snow itu berat lu ternyata lu kalau sendirian lu gua butuh minato banget sih kurang ini mau temen-temen ya memang memang DMC GG sih kalau menurut gua ya cuman enggak nih sekali lagi sih rencet sama kone itu sayang itu doang sih temen-temen nih gue bisa upgrade patternen gua sih karena patternen lumayan banget anjir dipaternya sangat membantu karena dia lihat tuh lihat kone gede banget coy jadi area-area serangat lebih luas walaupun rencet tuh mirip gitu sama si mop ya tuh rencet tuh 21 ini 17 gitu kan ini aja belum gua full upgrade nih ini harusnya pattern-up patternen kalian taruh di sini sih si akhazani harus sekalian taruh di depan-depan di sini ya jadi dia kena yang di sini juga ini sayang banget nih dia nggak kena apa-apa soal yang di sebelah-sebelah sini harusnya taruh di sini coy gua salah coy cuma nggak pakai tabletnya ya jadi needle style nih patternenya nih nih kita lihat ya Max upgrade ada nambah lima rencet gitu jadi ini bener-bener mirip banget sama mobsi sebenarnya ya mirip banget dari dari urusan SP SP juga nggak begitu jauh berbeda ya kalau si mop dia Max upgradenya 5,6 sedangkan patternen itu Max upgrade itu 4,5 lebih bagus gitu kan range-nya juga nggak begitu jauh coy kalau kita Max upgrade eh range-nya bertambah lima nih jadi kayaknya sekitar 22 ya nggak begitu jauh gitu loh Wah anjir tembus ini si tembus ini si co tembus ini jir tembus jir tembus jir tidak tidak tembus tidak tidak aja tembus nggak kocak 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 gila gua kagak lagi anjir oke 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 ternyata susah ya oke ternyata susah coy sumpah susah ini ya begitulah kalian bisa lihat sendiri mop ya dipakai untuk stage-stage yang udah rada tinggi coy itu susah banget sumpah kalian butuh B6 sih anjir untuk stage-stage tinggi kalau mau Solo ya kalau mau Solo itu mesti butuh B6 sih bahkan Akaza sekalipun sama mop itu dua aja tuh nggak cukup gitu mesin nambah terus cuy oke teman-teman jadi itu dia sayang banget kita nggak menyelesaikan story yang satu itu sebenarnya bisa aja sih gampang banget itu story tadi gue tinggal pakai Minato sama Frieza gitu gampang banget sebenernya dan gue juga tadi oh ya guys tadi itu kita belum pakai onwin ya jadi kalau misalkan di boost mungkin damage jadi sekitar 1400-1500 mungkin kalau di kalau dibufti sama si onwin ya tapi ya tetap aja sih nggak begitu jauh gitu damage itu nggak masalah damage sebenernya guys yang masalah tuh rancenya sama konnya itu loh itu yang jadi masalah tuh itu itu doang sih teman-teman yang sangat disayangkan sih itu doang ya kalau menurut gua oke jadi gimana menurut kalian si mop ini kalau menurut gua worth it worth it aja sih sebenarnya kalau kalian pakai itu digabungin gitu ya nggak 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 ini doang ya kayak tadi barusan kalau lihat kalau kalian lihat gua pakai mop doang itu nggak bisa coy nggak bakal bisa gitu kan bahkan tadi udah gue tambah Minato udah gue tambah Frieza udah gue tambah Akazel sekalipun masih tembus gitu ya untuk stage-stage yang tinggi-tinggi teman-teman ya kayaknya kalau untuk stage yang rendah-rendah sih bisa sih ya cuman kalau untuk stage tinggi apalagi untuk infinite Nah itu gue sangat tidak menyayangkan untuk infinite jujur aja ya karena masih banyak yang masih lebih bagus gitu ya ada whitebird yang udah B6 lalu ada Blackbeard bahkan Blackbeard menurut gua masih lebih bagus coy karena dia full Aoe gitu ya itu lebih bagus sih terus masih ada gone gitu ya daripada ini gitu kan ya itu dia untuk video ini teman-teman kayaknya hari ini gua bakal double upload kayaknya teman-teman ya jadi kalian tungguin aja untuk video selanjutnya Oke Oke teman-teman itu aja untuk video kita kali ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel kalian pengembang dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye ciao sub indo by broth3rmax